Intro Kereta api masih menjadi mode transportasi yang diminati masyarakat pada musim mudik tahun ini. Puluhan ribu pemudik yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah titik di Pulau Jawa memadati stasiun Pasar Senin sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan Nila Kusuma dan jurukamera Muhammad Rinto. Memasuki musim mudik lebaran jumlah pemudik yang menggunakan kereta api untuk melakukan perjalanan mudik ke sejumlah daerah di Pulau Jawa semakin meningkat khususnya di stasiun Pasar Senin. Peningkatan ini sudah terjadi sejak tanggal 15 Juni dan di prediksi masih akan terus meningkat hingga H2 lebaran nanti. Pada hari ini sudah ada lebih dari 25 ribu pengguna transportasi kereta api yang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senin menuju ke sejumlah titik seperti Surabaya, Solo, Malang, Yogyakarta, dan juga Semarang. Dan di prediksi ini masih akan terus berlanjut peningkatannya dan puncaknya nanti akan terjadi diperkirakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni medata di mana diperkirakan pada hari itu akan ada lebih dari 33 ribu pemudik yang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senin menuju ke sejumlah titik. Berdasarkan pantauan kami, arus kendaraan dan arus lalu lintas di sekitar stasiun Pasar Senin juga mulai menunjukkan kemacetan. Poluma kendaraan yang ingin mengantri masuk ke dalam stasiun Pasar Senin ini mulai mengular dan menimbulkan kemacetan di sekitar kawasan stasiun. Untuk mengatasi jumlah lonjakan penumpang yang cukup tinggi ini pihak kereta api Indonesia bersama dengan stasiun Pasar Senin juga menyediakan sejumlah posko seperti posko keamanan dan juga posko kesehatan yang disiagakan khusus untuk melayani masyarakat guna memastikan keamanan serta kenyamanan selama musim mudik berlangsung. Posko ini sudah ada sejak tanggal 15 Juli lalu dan akan beroperasi hingga 11 Juli mendatang. Mila Kusuma, Muhammad Rinto, Berita 1, Jakarta.